Kami sampaikan bahwa kami juga ini mempertanyakan tentang alokasi dana yang dilakukan oleh undan pada hari ini yang tentunya tidak tepat sasarannya. Bidu mahasiswa! Bidu mahasiswa! Negara, betul, mau dimana ini negara Republik Indonesia? Terserah, intinya jelas ya? 15 pemerintah, ini 15 pemerintah, ini apa ini? Kedatangan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu 4 November 2017 disambut aksi orasi aliansi mahasiswa peduli kampus atau yang dikenal dengan sebutan AMPE yang dilakukan unit kegiatan mahasiswa pengenalan hukum dan politik UNAN, BEM Fakultas Hukum UNAN, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia UNAN, dan LAM PKFH UNAN. Dalam tentutannya, mereka menolak rencana UNAN untuk berbadan hukum, menuntut transparansi penggunaan anggaran kampus, menuntut UNAN memaksimalkan penyeleksi dan penyaluran beasiswa bidik misi dan PPA, dan menuntut pemerintah untuk tidak bungkan dalam kebebasan berekspresi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa hanya diberi waktu selama 15 menit untuk berorasi. Menurut Edi Warman, selaku war dan subterges UNAN, hal ini dikarenakan pemberitahuan aksi dari mahasiswa baru dilakukan pada jam 3 pagi. Padahal seharusnya pemberitahuan dilakukan 3x24 jam agar tidak menyalahi aturan dan dianggap ilegal. Masih melakukan DEM, bagi saya itu sesuatu hal yang kurang sesuai, karena ke kampus kita, karena memang mahasiswa kita, jadi saya itu memang kurang ini lah ya. Nur Fatimah dan Sukma Hayati dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.